Nah ini calon santrinya nih Calon santri Dek Memasantren Ya Kemana Dek Ciamis Ciamis ponok pesantren Alhassan Alhassan Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali di vlog Kang Aib Channel Pada kesempatan video kali ini Saya sedang berada di ponok pesantren Alhassan Ponok pesantren Alhassan Berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 120 Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Dan kegiatan saya kali ini Yaitu akan meliput Salah satu calon santri baru Yang akan mendaftar di ponok pesantren Alhassan ini Jadi bagi teman-teman Sahabat-sahabat Dimana saja berada Yang ingin tahu Proses dan teknis Pendaftaran di ponok pesantren ini Ikuti terus vlognya Sampai dengan selesai Ya Alhamdulillah Hirobilalamin Kali ini Saya telah sampai di ponok pesantren Alhassan Di sini Lokasinya di Daerah Ciamis Itu di atas Hidung Aula Arraudok Ponok pesantren Alhassan Ciamis Jawa Barat Lebih dahulu mungkin Akan Mengisi Formulir Pendaftaran dulu Di sini Ada beberapa Santri yang Menjaga Penerimaan Tamu Di sini masih Berlangsung Penerimaan Siswa Siswi baru Yang ingin mondok Di ponok pesantren Alhassan ini Di ruangan sana Itu tempat Penerimaan Santri Santriyah baru Di Aula Arraudok Yuk Teman-teman Ikuti Gimana Prosesnya Dan tahapan-tahapannya Untuk Mendaptar di ponok pesantren Alhassan ini Kita akan lihat Dari A sampai jet Alur Pendaftaran Santri baru Di sini Ini di sini Tempat Pendaftaran Santri Baru Di sini Nah ini ada Alur Pendaftaran Santri Baru Pernak pesantren Alhassan Tahun Pelajaran 2022 Dan 2023 Nah terlebih dahulu Di sini ada Mengisi Portbule Pendaftaran Dan ini bisa Dukung dengan Online PSB Alhassan .co.id Offline Sekretaris Penerimaan Santri Baru Jantin Rahmat Janin Nomor 120 Kertas Sari Ciamis 5 April Sampai 8 Juli Nah dan Kedua Melengkapi Berkas Pertaran Di meja Panitia Kemudian Melakukan Janji Santri Pesanakan oleh Orang tua Dan pengurus Santri Pesantren Kemudian Di sini Melakukan Tes Baca Al-Quran Oh di sini Ada Pengetesan Baca Al-Quran Disaksikan oleh Orang tua Dan penguji Setengah 11 Sampai 13 Juli Kemudian Pengukuran Seragam Seragam 11 Sampai 13 Sama ya Berarti Tengah 11 Sampai 13 Juli Itu Satu Nah di sini Dari sini Satu Dua Tiga Empat Nah kemudian Ini ada Melakukan Pembayaran Biaya Dutasi Di Bank Santri Al-Hasan Dan yang ketujuh Check-in Santri Untuk Menentukan Kobong Dan Nomor Lemari Tanggal 11 Sampai 13 Serah Terima Kepada Pengasuh Pesantren Atau Dewan Pengasuh Pesantren Atau Bisa Disebut Ijab Kobul Kemudian Masuk Asrama Kemudian Sarat Pendaftarannya Di sini Ada Fotokopi Ijazah Delegalisir Bila sudah Ada Surat Tanda Lulus Nomor Induk Siswa Nasional Fotokopi Akta Kelahiran KKKTP Orang Tua Surat Keterangan Kelakuan Baik Fotokopi KIP KKS PKH Atau Sedisnya Bila Ada Daftar Ulang Santri Baru Tanggal 11 Juli 2022 Aula Arodo Ponok Pesantren Al-Hasan Di sini Aula Arodo Nah ini Alur Pendaftaran Sudah Jelas Di sini Ada Alur Pendaftarannya Ada Berapa Yang sudah Masuk Hari ini Semuanya Di Ponok Pesantren Ini 85 25 Mungkin Diperkirakan Besok Akan Ada Lagi Sampai Tanggal 13 Juli Jadi Di sini Teman-teman Tempat Pendaftaran Check-in Dan Itu Alur Pendaftaran Yang Tadi Dimulai Dari Sini Jadi Tanggal 11 Sampai 13 Juli Sini Yang Melengkapi Berkas Pendaftaran Di Meja Paditya Saya Akan Melihat Ke Atas Di Atas Sedang Proses Pendaftaran Oh Ini Tempat Pendaftarannya Oh Oh Iya Masya Allah Disini Sangat Luas Sekali Tempat Pendaftarannya Itu Calon Santri Yang Saya Bawa Sedang Proses Selamat Pendaftaran Ini Tempat Apa Administrasi Keuangan Dan Ini Tempat Pengukuran Baju Ada Baju Untuk Sekolahnya Disini Dan Juga Langsung Ini Apa Pengukuran OPA Kalau Kalau setelah Pendaftaran Itu Apa Langsung Langsung Ke Kekobong B1 Oh Di Bayaran Setelah Itu Jadi Disini Ada Sembilan Proses Pendaftaran Dan Disini Administrasi Kelima Dan Langsung Dibimbing Oleh Santriah Disini Untuk Proses Pendaftarannya Selanjutnya Tinggal Membayar Membayar Biaya Pendaftaran Disini Alhamdulillah Pendaftaran Sudah Beres Dan Sekarang Kita Akan Menuju Ke Kobong Tuh Lemarinya Sudah Dibawa Kobong Dan Peralatan Untuk Kebutuhan Disini Itu Dari Mulai Jayung Kasur Apalagi Samak Ya Bantal Guling Nah Ini Si adek Santrinya Nih Tapi Insya Allah Kalau Lihat Dari Wajahnya Ini Terlihatan Bakal Betah Ini Betah Wajib Betah Pokoknya Wajib Betah Insya Allah Betah Karena Disini Banyak Santri Nah Ini Si Mamang Senior Udah Lama Dari Mana NTT Masya Allah Udah Berapa Tahun Disini Mang 5 Tahun Alhamdulillah Ini Mamang Dari Mana Banjar Banjar Cirebon Alhamdulillah Nah Ini Dibantu oleh Mamang Santri Senior Disini Udah Lama Langsung Dibawa Ke Asrama Baru Untuk Santri Baru Dan Keluarganya Siap Mengantar Juga Ke Asrama Yuk Pemirsa Ikuti Terus Deputan Saya Kali ini Untuk Melihat Situasi Terkini Penerimaan Santri Baru Di Pondok Pesantren Al-Hasan Ciamis Disini Ditempatkan Di Asrama Apa Namanya Gurpatus Salman Al-Farisi Kobong Salman Al-Farisi Dan Ruangannya Ruangan Zaid Bin Sabit Ruangan Zaid Bin Sabit Kedua Kedua Mungkin Dari Dari Sini Kobong Kedua Dan Ada Juga Santri Santri Baru Masuk Disini Di Kobong Zaid Bin Sabit Di sini Kobong Zaid Bin Sabit Berapa Berapa Dihuni Santri Santri Ada berapa Per Kobong Disini Ya 10 Sampai 15 Maksimalnya 15 Itu Ini sekarang Udah ada 15 Di Kobong Ini Masih Satu Masih Masih Satu 15 Kurang Jadi Ini 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 Juga Ada Temannya Teman Yang Baru Kalau Yang Baru Ada Berapa Mang Di Kobong Ini Berarti Dua Dua Setiap Kobong Pasti Ada Santri Baru Ya Mang Ini Lemari Disini Jadi Santri Baru Bisa Beli Gitu Bisa Beli Disini Bisa Dari Dua Oh Ini Belum Ada Yang Isi Berarti Belum Tuh Disini Disediakan Lemarinya Jadi Tidak Busah Bawa Kalau Satunya Berapa Disini Kalau Beli Berapa 600 Jadi Kalau Mau Beli Disini Teman Teman Ini Harga Lemari Untuk Satunya 600 Dan Disini Diamankan Langsung Ya Lemarinya Dipakai Apa Kartu Tanda Kamar Ya Langsung Dikondisikan Diamankan Kita Lihat Ke Halamannya Oh Sampai Kesini Ada Ini Ada Ruangan Khalid Khalid Bin Walid Sih Kosong Kemudian Ada Kamara Hamzah Bin Abi Wakos Ini Sangat Apa Lebar Lebar Sekali Leluasa Gitu Dikobong Ya Alhamdulillah Penempatan Santri Baru Sudah Beres Disini Dan Selanjutnya Kita Akan Makan Dulu Alhamdulillah Botram Dipesantren Beres Tentang Sabar Tentang 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 Ya Alhamdulillah sudah beres menetipkan santri baru disini Deponok Persadaran Allah Hasan Mohon doanya semoga saja santri barunya yang ada disini Semuanya pada betah dan sehat ya Kuala fiat lahir juga batin Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat teman-teman Yang telah menonton sampai menit ini Semoga tayangan saya ini bisa bermanfaat Ya bagi sahabat-sahabat teman-teman Dimana sudah berada Berkhusus bagi salon santri baru Atau bapak ibu yang ingin memudokkan putra-puternya Deponok Persadaran Ya salah satunya disini di Deponok Persadaran Allah Hasan Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kekurangan Insya Allah kita berjumpa kembali dalam konsumen lainnya Hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yolah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualampa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah zaten Ambilan Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambilan Sula U B